Cuaca ekstrim yang melanda perairan timur Tanjung Jabung Barat membuat sejumlah nelayan takut melaut. Hal ini menyebabkan sejumlah nelayan terpaksa beralih profesi menjadi kuli bangunan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengakuan Nardi, salah seorang nelayan di Kuala Tungkal akibat cuaca buruk disertai gelombang tinggi berukuran kurang lebih 2 meter membuat dirinya dan nelayan lain takut melaut dan menambatkan perahu mereka. Nardi menjelaskan cuaca seperti ini sudah terjadi beberapa bulan belakangan. Saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia dan nelayan lainnya terpaksa beralih profesi sementara seperti berkebun dan menjadi buruh bangunan. Kalau kita tidak mempunyai hak untuk dewa, kalau hak untuk dewa, untuk kelaut itu bisa kita bawa, kadang-kadang ikut orang, jadi kalau tidak ada melaut, masing-masing saja ada kerja. Keserabutan ya, bangunan juga bangunan? Ya, pentingnya kita harus dapat makan kan, kalau tidak begitu seling-seling mencukupi, ya mana kita mau makan. Selain itu akibat tidak melautnya para nelayan, saat ini hasil tangkapan laut di sejumlah pasar di Kuala Tungkal susah didapat, dan harganya pun lebih mahal dari hari biasanya. Terima kasih.